Pemirsa Capres nomor urut 1 Anis Baswedan mengunjungi kawasan Malioboro, Yogyakarta saat malam pergantian tahun kemarin. Anis disambut ribuan warga, termasuk wisatawan dan pedagang. Anis mengunjungi kawasan Malioboro bersama keluarganya, disambut ribuan wisatawan dan pedagang yang meminta jabat tangan maupun swafoto. Ia mengaku sengaja datang ke Malioboro untuk menikmati malam pergantian tahun, sekaligus bernostalgia dengan menyantap kuliner burung darah langganannya ketika sekolah dulu. Anis akan melanjutkan kegiatannya di Yogyakarta sebelum bertolak ke Jakarta. Sebelumnya Anis Baswedan meresmikan posko Timnas Amin di Sleman, Yogyakarta. Kedatangan Capres nomor urut 1 Anis Baswedan di posko Timnas Amin langsung disambut para pendukung relawan termasuk emak-emak hingga Laskar Lintas Partai. Anis juga berharap posko rakyat relawan Amin dapat menambah dan mengamankan suara yang diperoleh dalam Pilpres 2024 mendatang. Dalam orasinya Anis menyebut dengan optimis, tanggal 14 Februari mendatang sebagai hari perubahan. Ketua pimpinan PAPE, PKS, NASDEM, PKB.